Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Samburasun, pengirsa channel youtube Chris Rai, apa kabar? Beneran kabarnya baik, kabarnya sehat Sehat lahir, sehat latin Malam ini Sangat spesial Buat Saya, karena bisa bertemu Dengan Salah seorang Fotografer senior Dasar, luar biasa Barangkali bagi pemirsa Sudah tidak asing lagi Beliau adalah Om Don Haswa Luar biasa Waalaikumsalam Ini luar biasa Pernah mendaki Gunung Himalaya Tiga kali Tinggal bolak balik Di Baduy selama 40 tahun Tak lompat 44 tak? Luar biasa, untuk mendapatkan Momen-momen unik, menarik Di tempat tersebut Sehingga Sempat juga saya Lihat-lihat di google Di youtube juga Beliau mengatakan Bahwa Orang suku Baduy adalah orang Terbaik, terjujur di dunia Apakah betul Om? Betul, memang begitu Mengapa bisa seperti itu Om Don? Ya, karena mereka Jujur Dan juga Masih Menyimpan Adat istiadat Dan itu Dijalankan Secara Konsekuen Konsisten Tiap hari Mereka Lakukan apa yang Nenek moyang mereka itu Sudah gariskan Harus tetap Mengacu pada Adat hidupnya Itu yang Yang uniknya Yang tidak ditemukan Di Tempat lain Suku-suku lain Di dunia sekalipun Mengenai kejujuran Kan suku lain juga sama Tapi Apakah 100% Jujurnya? Nah itu Yang jadi tanda tanya Kalau di sana Jujur 100% Pertanyaan saya Om bisa menyimpulkan Bahwa Orang Baduy Terbaik di dunia Terjujur di dunia itu? Ya karena saya bisa Membandingkan ya Dengan kelompok-kelompok Orang lain Bahwa Di Baduy itulah Yang terbaik Menurut pandangan saya Dan Banyak orang Tidak pernah Tahu Itu Kalau Tahu menyelaminya Dan Itu Bahwa Mereka yang terbaik Om selama 44 tahun itu Hanya menyelami Ingin tahu Bahwa orang Baduy itu Memang Ingin tahu Jujurnya saja Atau bagaimana? Ingin tahu Dia punya Kehidupan Kesariannya Dan juga Adatnya Kenapa mereka Tuh Di Zaman Seperti kita sekarang ini Zaman modern Kok Masih mau Menjalani Kehidupan Seperti Yang nenek Mereka gariskan Itu Minimal 1.600 tahun yang lalu Karena Budayanya itu Bisa ditusuri Ke belakang Bahwa Itu adalah Prah Hindu Prah Hindu Itu sebelum Hindu datang Itu kan Tahun 400an Jadi tahun 400an Ke belakang Itulah kehidupan mereka Makanya Kalau kita bisa Datang ke Baduy Dalam Sebenarnya Kalau bilang Baduy Dalam Itu tidak pas Yang pentingnya Yang tepat Adalah Orang Tang Tutilu Dari tiga kampung Orang Tang Tutilu Orang Tang Tutilu Tapi Tiap kampung Tidak bisa Dikatakan Semua Kelompok Orang Baduy Orang Baduy Itu salah Orang Baduy Tidak pernah tahu Kenapa mereka Dipanggil Baduy Itu Kesalahan dari Pendeliti Bangsa Belanda Yang awal Tahun 18 Saya pernah ribut Dikroyok Sama guru besar Profesor Doktor Di Leiden Saya bilang Kesalahan Peneliti Kalian Itu Membuat Fatal Dan Anehnya itu Orang Baduy Tidak kenal Kenapa mereka Dikatakan Baduy Yang benar adalah Orang Kanekes Bukan Orang Baduy Orang Kanekes Ya Karena Ada sungai Cikanekes Dan itulah Yang mereka Mengatakan Dari 68 Plus Ya 68 Kapung Itu Yang jumlahnya 12.600an Orang Itu Sensus terakhir Tahun 2019 Pertengahan Itu Kenapa Mereka Dikamakan Baduy Itu Mereka Sudah Bingung Tapi Akhirnya Kalau yang muda Itu Sudah Terbiasa Sehingga Ong juga Membuat Buku itu Judulnya Bukan Urang Baduy Tapi Urang Kanekes Ya Memang Sewajarnya Mesti Itu Kalau Kita Menulis Orang Baduy Itu Kesalahan Kita Teruskan Selain Om Mendapatkan Kejujuran Orang Baduy Terbaik Di dunia Apa lagi Yang didapat Dari Perjalanan 44 tahun Kalau Kalau kita Pikir Kita Goncang Sedikit Bahan Bakar Naik Atau Beras Naik Habis Kelabakan Itu Orang Orang Bingung Jadi Terjadi Inflasi Orang Jadi Bingung Di Baduy Tenang Karena Mereka Cadangan Beras Itu Cukup Untuk Hidup 21 tahun Jadi Tiap Orang Punya Cadangan Hidup Beras Padinya Cukup Untuk 21 Tahun Banyak Yang Gak Pernah Tahu Di dalam Lumpung Padi Satu Keluarga 25 Tahun 21 Tahun Satu Keluarga Kita Pukul Rata Lima Orang Jadi Bisa Dihitung Berapa Banyak Mereka Punya Cadang Dan Kita Sekarang Kebingungan Soal Plastik Segala Macem Plastik Itu Antara 50 Sampai 100 Tahun Baru Hacur Ada Juga Yang Pepper Segala Macem Itu Ratusan Tahun Itu Kalau Dibaduy Dari Dulu Mereka Cuma Pakai Daun Daun Itu Satu Minggu Dua Minggu Abis Mereka Enggak Perlu Kita Sekarang Pakai Sabun Segala Macem Itu Pakai Bahan Kimia Mereka Punya Sabun Ya Itu Bahkan Body Lotion Bindah Itu Ada Tiga Macem Buat Mandi Mereka Tidak Mencemari Sungai Memang Buang Hajar Di Sungai Tapi Itu Menghidupi Ikat Orang Orang Kanekes Itu Kan Mungkin Tidak Baik Orang Kanekes Apapun Orang Mana Itu Tidak Mudah Untuk Menerima Kata Kanan Seperti Um Itu Pendata Itu Ada Tentangan Tentangan Awal Masuk Ke Kanekes Itu Saya Perlu Adaptasi Itu Supaya Mereka Yakin Saya Tidak Berbahaya Perlu Saya Perlihatkan Selama Delapan Tahun Delapan Tahun Untuk Memperlihatkan Kepada Mereka Bahwa Aman Saya Ini Tidak Berbahaya Mereka Mencurigai Orang Ini Mau Bikin Apa Nah Itu Perlu Kita Lihat Enggak Usah Kita Ngomong Kita Jujur Segala Macem Dari Sikap Kita Gerak Gerik Kita Pasti Mereka Bisa Tahu Sudah Bisa Bisa Baca Ya Kalau Kita Dirasakan Tidak Membahayakan Aman Bagi Mereka Terima Tapi Itu Juga Nomor Satu Sering Kita Bawa Oleh Oleh Orang Mana Kalau Kita Bawakan Oleh Oleh Yang Mereka Suka Tidak Mau Menerimanya Dan Dia Punya Pandangan Orang Ini Baik Dia Tahu Apa Yang Kita Butuhkan Makanya Kita Bisa Diterima Oleh Mereka Lama Bangga 8 Tahun Ya Itu Penilaian Saya Karena Baru Saya Bisa Bergaul Dengan Bebas Ya Itulah Setelah 8 Tahun Ya Kira-Kira Lebih Dari 50 Kali Datang Setelah 8 Tahun Om Sudah Bisa Ngambil Koto Enggak Di Lokasi Itu Saya Ambil Tapi Kalau Di Badri Dalam Itu Dengan Cara Mencurinya Tapi Jujur Saya Katakan Saya Memotretnya Itu Bukan Untuk Diri Saya Atau Menganggap Diri Hebat Bisa Dapat Gambar Badri Dalam Dala Macem Atau Yang Orang Tantuk Itu Itu Untuk Ilmu Pengetahuan Jadi Saya Berkorban Tapi Dengan Cara Seperti Itu Om Pasti Kena Melanggar Aturan Kalau Saya Langgar Itu Saya Bikin Upacara Ada Maksudnya Ketika Ngambil Gambaran Sedapat Mungkin Mereka Tidak Tahu Dengan Segala Cara Agar Mereka Tidak Tersinggung Tapi Kalau Memang Terang Terangan Itu Saya Langsung Saya Lapor Saya Bikin Upacara Hasil Karya Om Itu Ada Yang Sampat Dipamerkan Di Negara Mana Waktu Itu Di Belanda Di Amerika Di Jepang Baru Dalam Bukankah Itu Tidak Boleh Dan Apa Yang Dilakukan Oleh Om Karena Ini Untuk Ilmu Pengetahuan Kalau Bukannya Untuk Ilmu Pengetahuan Saya Tidak Maksud Sama Orang Benar-benar Berminat Kena Kena Hukuman Waktu Sebelumnya Dihukum Saya Sudah Lapor Dulu Karena Saya Tahu Dia Punya Peraturan Jadi Saya Sudah Langgar Saya Cepet Lapor Dihukum Seperti Apa Bikin Upacara Dan Namanya Rurubah Itu Perangkat Yang Mahal Karena Ada Keris Sepucuk Ada Tikar Sahelai Itu Samak Sahelai Ada Juga Kain Ada Juga Itu Penyan Sakati Terus Lagi Ada Uang Sareal Sarealnya Itu Kira-kira 100.000 Dan Setelah Om Apa Namanya Diketahui Melakukan Pelanggaran Apakah Foto Itu Boleh Dipamerkan Atau Tidak Kalau Kita Untuk Keluar Negeri Itu Kita Pamerkan Yang Benar Yang Benar Yang Memang Badui Dalam Urang Tantunya Itu Kalau Kita Kasih Yang Penamping Itu Orang Yang Sudah Dikeluarkan Orang Keluaran Disebutnya Itu Kelasnya Sudah Lain Bukan Yang Aslinya Itu Mereka Yang Sudah Melanggar Adat Atau Mereka Yang Gatakan Dengan Adat Mengundurkan Diri Boleh Kalau Kalau Kita Itu Saya Untuk Badui Luar Itu Atau Orang Panamping Itu Hanya Sebagai Bahan Pembanding Buat Apa Kita Pelajari Yang Kelas Dua Atau Yang KW Gitu Yang Aslinya Karena Yang Badui Dalam Badui Dalam Atau Orang Tantunya Itulah Yang Benar Waktu Itu Ketika Om Melakukan Pelanggaran Apakah Profesi Om Akhirnya Dilarang Atau Berteman Sampai Sekarang Semua Itu Yang Kepala Adatnya Yang Disebut Puhun Itu Teman Saya Semua Saya Kenal Mereka Itu Dari Dia Masih Remaja Umur 15-16 Tahun Sekarang Jadi Pimpinan Usia Om Berapa Sekarang 35 Sekarang Masih Baik Sama Mereka Dan Katanya Om Ditunggu Sama Orang Baduy Atau Urang Kanekes Itu Apa Rahasianya Om Ya Karena Mereka Kan Masyarakat Agraris Mereka Tergantung Dari Alam Dari Cuaca Nah Itu Mereka Ingin Tahu Cuaca Kira-kira Berapa Bulan Kedepan Atau Satu Tahun Kedepan Itu Mereka Ingin Tahu Tapi Mereka Tidak Punya Patokan Mereka Tidak Bisa Selitkan Mereka Ya Jadi Mereka Tetap Perlu Orang Yang Bisa Menjelaskan Tapi Untuk Itu Di Ujinya Itu Lebih Dari 20 Tahun Ya Sampai Dia Yakin Betul Karena Saya Bisa Memprediksi Itu Sampai Jam Kapan Hujan Turun Pertama Kali Itu Karena Kejujuran Kita Dan Mereka Bisa Buktikan Bahwa Apa Yang Saya Om Benar Baru Mereka Percaya Sehingga Setiap Hari Saya Boleh Masuk Mungkin Satu-satunya Orang Indonesia Yang Diluar Kelompoknya Mereka Yang Boleh Datang Tiap Hari Karena Saya Ditunggu Untuk Menyampaikan Laporan Cuaca Prakiran Cuaca Kecuali Ada Sebelas Upacara Adat Yang Mereka Lakukan Di Dalam Kampung Saya Tidak Boleh Masuk Saat Itu Tapi Setelah Upacara Selesai Saya Boleh Masuk Ya Kita Format Etnobotografi Itu Yang Berkaitan Dengan Segala Peri Kehidupan Kesarian Dari Kelompok Sebuah Kelompok Orang Itu Itulah Yang Kita Rekam Jadi Yang Direkam Itu Bukannya Semata-mata Kelompok Orang Tracing Atau Kelompok Kelompok Suku Bangsa Termasuk Orang Modern Di Dalam Kota Itu Juga Termasuk Etnobotografi Hasil Pemotretannya Dan Om Waktu Itu Diantaranya Memilih Suku Badui Kelompok Orang Badui Kurang Ada Yang Lainnya Orang Tengger Udah 51 Tahun Belum Selesai Bukunya Udah Lebih Dari Tenggabat Dari Tenggabat 68 Belum Selar Ada Kelompok Orang Itu Di Sekitar Lereng Laut Ada Itu Yang Saya Sedang Mempersiapai Itu Tentang Kelompok Kelompok Orang Yang Kira Kira Kejawen Atau Yang Sudah Wibitan Ya Itu Orang Kasepuhan Juga Ada Antara Provinsi Banten Jawa Barat Sama Banten Sama Jawa Barat Banten Banten Om Om Etno Fotografi Itu Tidak Ada Duit Dibanding Dengan Betul Fotor Yang Likes Om Sendiri Itu Modalnya Mohon maaf Ini Dari Mana Ini Berat Memang Biayanya Dari Mana Ya Nabung Kita Sisi Sisikan Supaya Bisa Nyampe Di sana Tapi Karena Kenapa Tidak Ada Duitnya Kalau Etno Fotografi Karena Dia Hanya Dipakai Untuk Bahan Kajian Bahan Penelitian Cukup Orang Tahu Bahwa Oh Pakaiannya Begitu Warnanya Itu Rumahnya Bentuknya Arsitekturnya Seperti Itu Mereka Tidak Pakai Alas Kaki Misalnya Kayak Macem Begitu Jadi Bajunya Seperti Itu Makannya Begini Makannya Begitu Suasana Perkampungannya Seperti Apa Tata Kampungnya Itu Harus Bisa Dijelaskan Dan Itu Untuk Yang Menekuni Bidang Etno Fotografi Itu Di Dunia Itu Tidak Lebih Dari 800 Orang Tidak Sampai Indonesia Sesedik Indonesia Ada Beberapa Kira-kira Ada Lebih Ada Lebih Dan Minimal Ada Empat Orang Dan Profesi Ini Sangat Menantang Sangat Menantang Karena Sulitnya Sulit Untuk Bidang Bidang Fotografi Itu Tersulit Boleh Mengatakan Wah Enggak Yang Tersulit Misalnya Bidang Jurnalistik Bidang Jurnalistik Itu Keempat Kalau Yang Tersulit Itu Etno Fotografi Yang Kedua Itu Underwater Yang Ketiga Memotret Di Alam Di Habitatnya Satwa Liar Habitatnya Nah Baru Bidang Jurnalistik Kalau Yang Itu Model Segala Macem Itu Sudah Lewat Kedua Puluh Tapi Om Sekarang Bagian Memanen Bukan Saya Diundang Fotonya Dipamerkan Di luar Tapi Bukan Tujuannya Saya Untuk Diundang Atau Untuk Pamer Saya Ingin Perlihatkan Bahwa Indonesia Masih Punya Orang Seperti Ini Nenek Moyang Kita Yaitu Mewakili Nenek Moyang Kita Om Juga Pernah Ke Beberapa Negara Alam Nomor Satu Nomor Satu Di Dunia Luar Biasa Anda Mau cari Hutan Hujan Tropis Ada Mau Main Ski Tunggu Musim Salju Kita Punya Salju Telur Anda Mau Nyalam Paling Indah Di Seluruh Dunia Patainya Aduh Tinggal Pilih Mau Yang Mana Kelompok Suku Bangsanya Kan Kita Ada 700 Lebih Kelompok Suku Bangsa 740 Tinggal Pilih Makanya Sangat Sayang Dan Yang Mempelajari Kelompok Orang Baduy Orang Asing Sedih Bukan Orang Sedikit Ada Orang Kita Sedikit Sekali Dan Banyak Salah Ada Satu Orang Baru Selesai Bikin Buku Itu Waduh Itu Hampir Tiap Halaman Salah Ngaco Salah Wah Banyak Gak Gak Enak Ngomong Namanya Siapa Itu Gak Maksudnya Kesalahan Tentang Cerita Orang Baduy Itu Diantaranya Apa Itu Gak Enak Ngomong Kemudian Om Ini Kan Selakin Kesini Teknologi Semakin Canggih Bagaimana Pesan Om Untuk Para Fotografer Yang Ada Di Indonesia Dalam Hal Dalam Hal Kita Hargai Peraturan Setempat Nomor Satu Kemudian Carilah Gambar Gambar Yang Baru Artinya Tampilannya Itu Baru Bukan Mengkopi Dari Yang Pernah Ada Dan Selanjutnya Gambar Itu Jangan Disimpan Berbagilah Dibagikan Kepada Banyak Orang Agar Orang Tahu Itulah Indonesia Harus Jadi Diri Sendiri Dengan Tujuan Tidak Untuk Tepuk Dada Bukan Saya Yang Paling Hebat Kita Bagikan Dengan Ikhlas Dengan Tulus Mau Enggak Kalau Yang Lain Suka Pakai Hitung Hitungan Uang Luar Biasa Ini Ilmu Padi Yang Dipakai Om Dun Hasman Semakin Berisi Semakin Merunduk Ilmunya Juga Banyak Didapat Dari Orang Urang Kanekes Om Juga Banyak Belajar Tentang Banyak Belajar Dan Boleh Percaya Boleh Tidak Dari Mereka Saya Bisa Hidup Dengan Aman Dengan Kesehatan Karena Sering Bergaul Dengan Orang Baik Orang Jujur Dan Juga Tanah Tanah Punya Nilai Energi Positif Dari Airnya Itu Istimewa 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 Airnya Dia Terselam Oleh Darah Itu Dengan Baik Banyak Orang Tidak Pernah Pelajari Kemudian Om Saya Balik Ke Baduy Karena Saya Orang Sunda Tapi Saya Belum Pernah Juga Ke Baduy Katanya Om Pernah Juga Melihat Orang Baduy Yang Bisa Jalan Diatas Air Betul Bukan Saya Yang Melihat Teman Yang Mengalami Sendiri Bukan Saya Kalau Saya Mengatakan Iya Berarti Saya Berbohong Jangan Bohong Tidak Baik Dan Itu Saya Mencontoh Kebiasaan Perilaku Mereka Benar Itu Karena Ada Jampainya Saya Tanya Sendiri Sama Orang Yang Bisa Yaitu Namanya Jarosami Dari Cibyo Dari Kampung Cibyo Dan Dia Iya Karena Saya Tembak Langsung Kau Yang Jalan Kan Itu Dia Kelabakan Dia Enggak Bisa Mengelak Lagi Dia Belang Iya Saya Kasih Tahu Dimana Sama Siapa Yang Dia Ajak Satu Orang Yang Bisa Membaca Dia Punya Jampainya Itu Boleh Mengajak Dua Orang Lainnya Jadi Bertiga Bisa Menyebrang Ya Keliatannya Kakinya Masuk Kira-kira Semata Kaki Lewat Dikit Tapi Tempat Yang Saya Biasa Mati Dalamnya Satu Meter Seperempat Kalau Satu Meter Seperempat Dia Lewat Di situ Kejeblok Karena Antak Batu Itu Yang Besar Itu Kalau Dia Meloncat Itu Dua Sama Meter Om Belajarnya Belajarnya Bukan Saya Yang Lihat Om Om Belajar Belajar Ilmu Ilmu Dari Baduy Juga Enggak 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 Cuma Saya Mempelajari Jadi Orang Yang Lebih Arif Dan Bijak Karena Terpengaruh Oleh Kebiasaan Mereka Itulah Untungnya Saya Pantesan Saya Pertama Kali Bertemu Dengan Om Itu Di Acara Kemarin Kemarin Dua Kali Ketemu Di Kudareng Om Ketemu Di Kampung Tolga Dengan Siapapun Om Selalu Ketawa Luar Biasa Berarti Ilmu Yang Kari Ketawa Kita Senyum Itu Enggak Enggak Pake Ongkos Enggak Enggak Sesuanya Apa Sesuanya Dan Anda Melatih 17 Saraf Untuk Bisa Senyum Ya Kalau Kita Sering Senyum Kita Melatih Terus Saraf Itu Dan Itu Diantaranya Ilmu Yang Didapat Om Dari Kelompok Orang Kanekes Saran Saran Untuk Pemerintah Terkait Dengan Suku Urang Kanekes Apa Anyo Biarkanlah Mereka Hidup Apa Adanya Jangan Diganggu Jangan Menerapkan Apa Yang Menurut Kita Itu Baik Mereka Itu Sudah Berada Disitu Minimal 1600 Tahun Mereka Tahu Bergaul Dengan Alamnya Jangan Diganggu Jangan Di Segala Macem Itu Akan Rusak Mereka Kalau Mau Dilakukan Modernisasi Semacam Itu Padahal Itu Sudah Terkepung Berkali Kali Banyak Pihak Dari Kelompok Agama Lain Juga Itu Coba Menerapkan Kepada Mereka Mempengaruhi Tetap Mereka Tidak Bisa Terima Sudah Biarkan Karena Itu Aset Negara Itu Ya Banyak Hal Lain Lebih Baik Urus Yang Lain Ketimbang Urus Mereka Mereka Kan Orang Bijak Baik Terima kasih Om Sudah Berbagi 44 tahun Dibagikan Sekarang Di channel Youtube Om Om Semoga Tetap Sehat Banyak Usia Banyak Becegit Sukses Selalu Terima kasih Demikian Demikian Terima Terima